Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajaran sesat dalam drama TV Daripada Alkafi Productions Kita play videonya guys Jangan lupa sebelum play video ini Mampir dulu ke channel Alkafi Productions Subscribe, share video-videonya Dan tonton video-videonya Oke, jom kita tengok, let's go Bapak banyak mak bapak yang tak boleh Mersedekah hanya kerana anak Bapak banyak mak bapak Tak boleh ke masjid hanya kerana anak Bapak banyak mak bapak Tak boleh nak buat ibadat Sebab anak punya masalah Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita Anak merupakan ujian kepada kita Dan saya sebut kepada tuan-tuan Di dalam nak mendidik harta Di dalam kita nak mendidik anak Kita seorang tak boleh buat tuan-tuan Di dalam kita nak menjaga harta Kita tak boleh seorang jaga Begitulah dalam seorang kita nak menjaga anak Kita tak mampu nak jaga tuan-tuan Di dalam kita nak menjaga anak Kita perlukan isteri kita Perlukan suami kita Perlukan jiran kita Masyarakat kita Perlukan media yang baik Perlukan jiran yang bagus Perlukan cikgu yang bagus Perlukan kepimpinan yang bagus Persekitaran yang bagus Dia akan melahirkan anak-anak yang bagus Saya buat satu program Empat belas hari Budak-budak duduk dengan saya empat belas hari Selepas empat belas hari ambil balik anak Ada tiga hari selepas itu Satu bapak telefon Dia kata ustaz Anak saya masuk Ustaz punya program empat belas hari Hari pertama balik okey Hari kedua pun okey Tapi hari ini dia buat hal balik lah ustaz Apa hal dia buat Macam dulu balik lah Macam sebelum masuk program ustaz So saya rasa program ustaz ni gagal lah Sebab Anak saya macam tu balik Dua hari je okey Hari ketiga dah buat hal balik Saya tanya dia Umur anak abang berapa tahun? Empat belas tahun Dia duduk dengan saya apa hari? Empat belas hari Kalau empat belas tahun pun abang tak boleh jaga dia Takkan saya empat belas hari boleh ubah Empat belas tahun Allah bagi dekat abang Untuk jaga dia elok-elok Pun abang tak boleh buat Takkan saya empat belas hari Saya boleh ubah anak abang Abang dah cakap tadi Dua hari dia boleh jadi baik Hari ketiga dia buah balik Saya tanya sebab abang tak sambut Macam mana yang kami buat? Abang hantar sahaja Bila balik abang kekalkan perangan abang Patut abang kena masuk camp saya Di sini kami solat berjemaah Soalan saya Abang solat tak dengan dia berjemaah? Abang tak solat Di sini kami subuh berjemaah Soalan saya Abang subuh berjemaah tak dengan anak? Tak ada Kami di sini makan berjemaah? Soalan saya Abang berjemaah tak makan dengan anak? Tak ada Soalan saya kepada abang Sebelum kami tidur budak-budak ini Kami akan suruh mereka baca suruh al-mulk Dengan fisi baca Saya pun baca suruh al-mulk Soalan saya Abang baca dah suruh al-mulk sebelum tidur? Sebelum tidur budak-budak ini Kami latih mereka Supaya semayang tawad Soalan saya Sebelum tidur abang semayang Lekak telefon terus Kena letak telefon Ini perangai kita Asyik nak salah ke orang Asyik nak salah ke orang Sedang itu anak kamu Bukan anak orang lain Betul Sebab itu tuan-tuan Kita nak bantuan Daripada orang lain Bantu Tetapi ustaz Anak saya Saya dah bidik In the end of Sudah bidik ustaz Tapi kenapa jadi macam itu? Allah Ta'ala sebut dalam Quran Kamu tak boleh bagi hidayah pada dia Yang boleh bagi dia hidayah Allah Ada satu mak bapak ni tuan-tuan Dua-dua penceramah Dua-dua ustaz Hantar dua anak gadis dia 14 dan 16 tahun Dudukkan saya Guru-guru bagi-bagi tahu ustaz Pelik lah budak-budak ni ustaz Adik-beradik tu pelik ustaz Pelik macam mana? Pelik wal ajaib tu Saya pun tengok dua hari Memang pelik sungguh Saya panggil dua-dua orang Apa masalah kau? Engkau kakak Engkau adik Apa masalah kau? Beritahu kau ustaz Rupanya tuan-tuan Diorang ni lesbian Oh Anu dengan kakak lesbian 14 orang 16 orang Ayah tahu? Tak Mak tahu? Tak Sejak bila? Dua-tiga tahun Kenapa buat? Saja Ayah larang tak? Ayah beritahu tak? Ayah hajar tak? Ayah semua dah hajar Mak hajar tak? Mak semua dah hajar Habis tu kenapa engkau buat? Allahu Akbar tuan-tuan Inilah yang kata anak Itulah nama dia ujian Kita tak tahu anak kita macam mana Saya sebut ceramah siang malam pada tuan-tuan Anak saya siapa jaga? Siapa jaga anak saya dukkan? Dia duduk di asrama Dia duduk rumah sewa Siapa jaga dia? Kita hanya duduk di sini Anak kita di asrama Anak kita di rumah sewa Kita tak tahu apa dia buat Sebab itu Kita minta Allah pelihara dia Kita doa Dan salah satu doa tuan-tuan Ada kaitan dengan usaha Usaha ni apa? Yang ni yang disebutkan tadi Dua yang bersangkutan Harta Dan anak Engkau dapat harta yang baik Engkau usahakan harta yang baik Engkau dapat uang Engkau bagi makan anak-anak engkau Anak-anak engkau jadi baik Betul Nampak tak? Ada kaitan tu Tapi kalau engkau ambil daripada sumber rasuah Engkau bagi makan daripada sumber syubaha Kesannya tak elok pada anak engkau Sebab itu kalau benda tak elok pada anak kita Jangan terus marah anak Bincang dengan isteri kita Bincang dengan suami kita Abang Apa sebab anak jadi degil ni abang? Anak jadi melawan ni abang? Sebab apa abang? Entahlah Di mana tak kena bula budak ni Saya urusin tuan-tuan tengok TV Alhamdulillah saya jarang tengok TV Syukur tuan-tuan Tapi kadang-kadang tengok juga Kadang-kadang anak ceramah tu Duduk tunggulah waktu semayang Duduk dalam bilik Tengok drama petang-petang Saya benci tuan-tuan Saya nak jumpa lah pengarah-pengarah film drama ni Tak boleh kan kau buat drama Supaya anak ni hormat mak Hormat bapak Asal drama Melayu je Anak mesti lawan mak bapak Sebab nak kahwin dengan boyfriend Geram Saya fikirkan TV tu hotel punya je Kalau bukan aku punya Keturuh lama dah TV ni tuan-tuan Dengan belagak Dengan sombong Dengan kurang hajar Siapa pengarah dia Siapa penulis skrip dia Betul Cukup lah tuan-tuan Kita ni diajar daripada zaman Piramli dulu Orang kaya semua jahat Cuba tuan-tuan tengok zaman Piramli punya film Menarik beca Yang jahat siapa? Haji Bakhil Kaya yang jahat Hena nya Amran Cuma tuan-tuan tengok cerita Ibu mertua aku Siapa jahat? Nyonya mangsa Siapa itu Kasim Selamat? Jahat minta Yang jahat siapa? Doktor Ismadi Pakar mata Ambil bini orang Operat mata Siapa yang jahat? Haji Bakhil Dia berbudak tak boleh ambil dia Banyak-banyak Ya Siapa yang baik? Piramli ajar kita Siapa yang baik? Yang baik ialah yang pemalas Amran Penarik beca tu pemalas Dia bagus Rumah buruk semua buruk Kasim Selamat Yang kerjanya tak tahu nak buat apa Main muzik saja Sampai mak kata jangan main Tak tahu nak buat kerja apa Alalah jadi pemalas Dia menung Yang ini digambarkan sebagai baik Dalam cerita-cerita Piramli Melekat dalam pemikiran kita Kita hidup dengan pemikiran orang Belum masuk lagi Mak tiri jahat Itu nomadih pula Asyik jahat bapak tiri Asyik jahat mak tiri Sebab tu orang takut bila dapat mak tiri Betul Ditakut-takut pada budak ni Jaga Bapak kamu tu nak kahwin lain Mampus kamu dapat mak tiri Mesti begitu Takut tu Yang ketiga Kita hidup dengan drama Asyik kahwin dua jahat Asyik kahwin tiga pembohong Sebab tu hari ni orang benci kahwin dua Orang tak suka kahwin tiga Orang tak suka kahwin empat Sebab dia duduk tengok drama dan film Yang kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat Semua tak adil Semua zalim Pemikiran kita Hari ni pemikiran kita Mari pula dalam drama petang-petang Suami pun sotong Isteri ku udang Suami untuk disewa Apa Apa dia ajaran dia? Lawan mak Lawan bapak Lama-lama mak bapak kau mesti reda Lawan dia Kalau dia dah pantas Lawan dia Lama-lama dia akan reda dengan kau Bila kau dah kahwin Ini ajaran dia Sebab tu hari ni Kalau anak kata nak Mak mesti ikut Bila anak kata nak Bapak mesti setuju Tuan-tuan Kesal diri tu Yang kedua saya katakan Kesal pada kita tadi Ialah harta Ada benda yang dalam harta kita Yang tidak disucikan Mungkin kita bayar zakat Tetapi Duit yang kita dapat itu Kita tak rasa rendah diri tuan-tuan Dengan duit yang kita banyak tu Kita jadi sombong Akhirnya penyakit itu Sampai pada anak kita Sampai Kedekutnya pada anak kita Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Jangan siapa menyangka Bahawa kedekut itu Baik pada kamu Bahkan kedekut itu Adalah satu benda yang Tidak enak Sebab itu kita minta Kepada Allah Mudah-mudahan Anak aku ni jadi Anak soleh Dan solehah Betul Oke guys Sudah selesai videonya Dan Masya Allah Apa yang disampaikan oleh Ustaz Kazim Ilyas Ajaran sasa dalam drama TV ini Berkenaan daripada Anak-anak Dan kalau saya tengok juga Pelik juga lah Dalam drama TV itu Kenapa tak ada yang mengajarkan Macam hormat kepada orang tua Sedikit sangat Film-film macam itu Mungkin Hidayah-hidayah Macam itu je Tapi kalau Sinetron-sinetron drama Macam itu Kebanyakan melawan orang tua Kebanyakan membentak-bentak orang tua Dan Allahu Akbar itu juga Anak-anak kita tengok Dan kita pun tengok Macam itu Allahu Akbar itu Yang mendidik kita Kebiasaan-kebiasaan Yang kita dengar Akan menjadi Aplikasi dalam diri kita Kalau dah diaplikasikan Dalam diri kita Berarti kita dah meliru Yang tak baik Maka daripada itu Kalau boleh Kalau boleh Jangan tengok-tengok drama Macam itu lah Tengok-tengok yang Islam ni Kisah-kisah para nabi Kisah-kisah para sahabat Dan Istilahnya Kisah-kisah yang Membawa kita itu Dalam kebaikan-kebaikan So itu Lagi baik Macam itu Dan kita boleh juga Istilahnya Mengambil pelajaran Bahwasannya Setiap anak itu Beza-beza kan Setiap anak itu Beza-beza Tapi kalau kita dah Didik dia dengan agama Didik dia dengan Pengajaran-pengajaran Ya kan Daripada Al-Quran dan Hadis Dan anak itu Ya Anak itu boleh Mengambil daripada Pelajaran itu Boleh juga tak Sebab hidayah Allah SWT Yang bagi kepada Setiap manusia Sesungguhnya Kita tidak dapat Memberi daya Kepada orang Kepada orang Yang kita cintai Akan tetapi Allah Yang memberi daya Maka Daripada itu Kita berdoa Kepada Allah Agar orang Yang kita cintai Ini diberikan Hidayah Oke guys Terima kasih Jika tengok video ini Semoga menjadi Tambahan wawasan Dan ilmu pengetahuan Bagi kita Dan tambahan Keimanan bagi kita Sehingga kita Senantiasa mendidik Keluarga kita Dalam keadaan Istilahnya Dalam ruang lingkup Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad S.A.W Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa Untuk senantiasa Berbakti Kepada kedua orang tua Jangan derhaka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W